Pemirsa kita akan membahas atau membedah masing-masing tema yang akan dibicarakan pada debat calon presiden putaran keempat berikut nanti hari Sabtu yaitu ideologi politik pertahanan keamanan dan juga hubungan internasional. Bang Indriya, kalau kita lihat bahwa satu adalah petahana, satu incumbent dan satu penantang, tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dari masing-masing tema ini. Karena di bidang politik lah kalau kita bicarakan, kira-kira kalau Pak Jokowi mungkin sudah melakukan pekerjaan sebagai seorang kepala negara. Nah bagaimana dengan petahana, dengan penantangnya? Iya, kalau bicara membandingkan antara petahana dengan penantang itu relatif lebih mudah mengukur petahananya. Petahana? Iya, karena dia sudah melakukan itu. Kemudian pihak luar posisi itu dengan mudah mengevaluasi ini, membandingkan antara apa yang diucapkan dengan praktek keamanan. Misalnya, satu apa yang sulit untuk dijelaskan adalah persoalan revolusi mental. Revolusi mental itu nanti ditagih seberapa jauh. Implementasinya? Anda wujudkan dalam bentuk program, strategi, ya di samping bagaimana hasilnya, apakah yang dilakukan pemerintah sekarang merujuk ke sana. Ke sana. Revolusi mental. Dari apa yang kita sebut sebagai sembilan tangkah, pemerintahan Jokowi itu. Nah ini memang akan lebih sulit. Nawacita itu. Ya, nawacita itu untuk dijelaskan, disampaikan secara memuaskan. Karena memang banyak hal-hal yang sebetulnya melanjutkan cerita lama. Ya, reformasi mental ini. Artinya bahwa di debat nanti yang kita bicarakan, atau misalnya petahana akan lebih mudah menjadi sasaran tembak. Petahana mudah sekali. Karena ideologi ini persoalan yang boleh dikatakan ideal. Ideal. Batas-batasnya susah. Kalau misalnya ekonomi ada teorinya. Tingkat pertumbuhan berapa yang kita sebut sebagai sehat misalnya kan. Bagaimana pemberantahan bisa terjadi, utang luar negeri yang sehat. Yang disebut dengan miskin itu seperti apa juga? Ada ukuran-ukuran yang bisa diterima oleh masyarakat internasional. Walaupun masih di debat juga antara pendekatan kapitalis, pendekatan pasar, pendekatan masyarakat gitu kan. Kalau begitu tolak ukurnya memang agak susah juga? Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut blur gitu ya. Oke, tidak jelas. Ya, tidak jelas. Abstrak. Ya, abstrak. Sehingga kalau kita bicara mengenai ideologi, ya kesesuaian saja antara yang omong dan yang melihat dengan apa yang dia ingin capai. Kalau seandainya Anda in power gitu. Jadi masalahnya memang ya hal-hal yang mencari hal-hal yang merumuskan secara konkret hal-hal yang ideal. Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah. Tolak ukurnya juga tidak jelas. Tidak ada gambarannya. Kalau kita bicara soal politik, nah ini yang lumayan menarik sebenarnya. Bagaimana mengelola sebuah negara. Contoh misalnya kalau kita lihat di legislatif, ada terarik-menarik politik, ada kubu A, kubu B, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Apakah ini menjadi salah satu sambungan juga? Jadi kalau kita bicara politik kan dimulai dari sistem politiknya itu. Ya, bagaimana sistem politik kita atur. Ya, kalau misalnya petahana menganggap bahwa untuk mengendalikan senayan misalnya itu harus dikuasai. Dan sudah dilakukan. Sudah dilakukan dengan 10 dukungan partai. Ya. Plus di luar parlement. Nah, kemudian juga kekuatan masyarakat, media sosial, dan lain-lain bisa dikendalikan gitu kan. Itu menurut petahannya merupakan sebuah upaya konstruktif untuk mengendalikan dinamika politika nasional. Tapi menurut sana bisa dikatakan ini, ya ini kooptasi, ini represi, ini apalagi yang belakangan itu muncul. Seolah-olah petahana itu anti-demokrasi. Misalnya ada kebebasan mimbar dilarang, misalnya ada orang ngomong kritik, abri ditangkap, gitu-gitu kan. Jadi pasti akan menimbulkan penilaian yang berbeda antara yang melakukan dengan yang mengkritik. Yang mengkritik. Pasti itu. Kalau kita bicara soal itu, berarti jelas sekali bahwa petahana adalah menjadi sasaran kritik. Lalu apa yang kira-kira bisa ditawarkan oleh oposan dalam hal ini khususnya untuk politik? Yang kira-kira menurut abang. Ya, oposan itu kan selalu bicara akan. Ya. Kalau kami berkuasa, kalau kami menjabat, kalau kami mengerita, oke. Ya, kembali lagi kepada persoalan seberapa jauh apa yang dikatakan oposan itu. Bisa diterima oleh publik. Karena publik yang kritis tentu saja akan membandingkan dengan cermat apa yang bisa dilakukan oposan, yang belum punya pengalaman, dengan yang sudah dilakukan. Dan ada constraint-constraint yang niscaya. Constraintnya itu niscaya. Ini sesuatu yang impossible untuk masyarakat Indonesia yang menjemuk itu pasti akan menimbulkan atau menarik pada perbedaan-perbedaan. Dan seringkali perbedaan itu ditaksikan sebagai konflik gitu kan. Ini sesuatu yang niscaya. Nah, bagaimana mengelola itu? Jadi mengelola perbedaan sendiri, ada dua. Ada yang mengatakan, yaudah, matikan saja demokrasinya gitu kan. Tapi ada yang bilang, ya jangan, jangan dimatikan. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan. Hak asasi manusia, warga negara untuk menyatakan pendapat, berorganisasi. Ini kan sesuatu yang dilematis. Jadi buat peta Hana tidak terlalu mudah untuk mewujudkan itu. Tetapi dia harus. Harus menjadi manajer perubahan. Bang, kalau kita lihat masa pemerintahan sekarang misalnya dengan Jokowi JK. Yang menjadi oposan juga adalah yang menjadi oposan pada pertarungan sebelumnya atau bahkan nanti. Berarti sebenarnya sudah kelihatan nih. Misalnya Kubu Jokowi pada pemerintahan sekarang dan juga Kubu Prabowo pada pemerintahan sekarang sudah jelas juga. Evaluasinya seperti apa kalau kita lihat di bidang politik? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh peta Hana ini, pertama tentu saja harus merujuk kepada seberapa jauh. Punya pengaruh terhadap dinamika politik secara konstruktif. Jadi bahwa perubahan sesuatu yang niscaya, nggak ada yang bisa menolak perubahan. Kemudian aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat kan menaik terus. Nggak ada yang bisa menolak itu. Kegaduhan-kegaduhan yang ada sekarang ini akibat dari aspirasi yang tidak tersalurkan. Ya, akonomodasi oleh perubahan itu. Kemudian juga bagi peta Hana dihadapkan pada sumber daya untuk mengelola itu. Karena sumber dayanya ini kan memang namanya politik ini bisa abstrak juga. Jadi seberapa jauh kesadaran warga, kesadaran publik, atau keadaban, dalam bahasa Inggrisnya disebut civility. Keadaban publik itu sudah teradopsi di dalam praktik keseharian. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya demokrasi itu kebebasan, bebas itu bebas apa saja. Ya tentu saja yang terjadi chaos. Yang terjadi adalah anarki. Tapi, dan itu konsekuensinya mengganggu jalannya pemerintahan. Jalannya penyelenggaraan negara. Tapi kalau misalnya pemerintah terlalu menekan, melarang itu dengan alasan untuk menjaga keamanan, nanti akan ditanya apa bedanya dengan orde baru. Yang sifatnya jadi otoriter. Ya, iya. Baik, Bang kita akan membicarakan soal pertahanan keamanan, yang tentu saja juga banyak hal-hal yang menarik di sini. Dan kalau memirsa, panggung politik akan kembali setelah yang satu ini.